Selamat berjumpa lagi teman-teman, semoga selalu sehat. Kembali dengan video tutorial, pada video ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengatur ukuran pointer di PC atau laptop kita agar semakin besar, dan bagaimana cara membuat warna pointer di PC atau laptop kita juga. Seperti yang teman-teman lihat di sini, pointer PC saya kelihatan sangat kecil. Nah, untuk tidak berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke tutorialnya. Langkah yang pertama, kita tempatkan kursor pada bagian searching. Di sini, pada menu searching, kita mengetik mouse setting. Kita ketik mouse setting. Setelah diketik, maka akan tampil di layar PC atau laptop kita seperti ini. Dan pada ikon mouse setting, di sini kita klik satu kali. Maka di layar komputer atau laptop kita akan tampil seperti ini. Yang perlu teman-teman perhatikan, jika di layar komputer atau laptop kita tidak tampil Maximize, saya beri contoh mungkin tampilnya separuh saja, tampilnya seperti ini. Maka teman-teman perlu mengatur ukurannya. Teman-teman perlu memilih menu Maximize di sini. Jika tidak, maka menu adjust mouse dan cursor size tidak akan tampil. Maka teman-teman perlu memilih Maximize. Nah, ketika sudah tampil seperti ini, teman-teman lanjut dan memilih pada menu adjust mouse dan cursor size di sini. Pada bagian ini kita double-click. Dan selanjutnya, ketika di layar PC atau laptop kita sudah tampil seperti ini, kita tinggal menuju pointer size. Pada bagian ini, kita klik dan tahan. Kita klik, tahan, lalu menggeser ke kanan. Kita mengatur ukurannya semakin besar. Ya, misalnya seperti ini. Ini sudah di angka 2, 3, 4, 5. Nah, teman-teman bisa mengaturnya ke ukuran yang maksimal. Dan ketika kita mendrag ke kanan, maka secara otomatis pointer akan berubah ukurannya. Jika sudah merasa cukup ya, teman-teman bisa menghentikan pengaturan ukurannya. Atau mungkin ketika teman-teman tidak merasa nyaman dengan ukuran pointer yang terlalu besar, teman-teman bisa kembali memilih menu mouse ukuran pointernya. Nah, yang berikutnya, teman-teman bisa mengatur warna pointer PC atau laptop kita. Dan cara untuk memberi warna pointernya, kita tinggal mengatur pada pointer color pada bagian sini. Kita tinggal memilih pada bagian custom. Kita doble-klik pada bagian custom. Maka selanjutnya akan tampil beberapa pilihan warna. Di sini, teman-teman tinggal memilih salah satu warna sesuai selera. Saya beri contoh di sini, ya, saya coba memilih warna kuning. Setelah di klik, ya, nanti akan tampil tanda centang di warna kuning dan pada saat itu kursor akan berubah warna. Atau mungkin bisa memilih di warna yang lainnya, misalnya biru atau warna pink. Maka kursor pun akan berubah. Ketika sudah selesai, teman-teman bisa meng-close-nya. Nah, teman-teman, demikian saja tutorial bagaimana cara mengatur ukuran pointer semakin besar dan bagaimana cara membuat warna pointer di PC atau laptop kita. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like, komen, subscribe. Bila perlu share ke sosial medianya, teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!